Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menjanjikan pemegaran provinsi Kapuas Raya saat berkampanye di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sementara Sancawa Presmu Haimin Iskandar berjanji akan membangun pabrik pupuk saat berorasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kampanye diadiri ratusan simpatisan yang berasal dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Dalam orasinya, Anies berjanji akan mewujudkan pemegaran provinsi Kapuas Raya bila mana terpilih sebagai presiden. Kita berkumpul di sini bukan sekedar akan bertatap muka, bertatap mata. Tentu kita bersyukur bisa berjumpa, tapi kita tidak ingin ini hanya sekedar perjumpaan. Ini adalah sebuah pergerakan. Kita berkumpul untuk bergerak bersama. Sementara calon wakil Presiden Haimin Iskandar berkampanye di lapangan Lukjak, Kejamatan Rogo, Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Di hadapan ratusan simpatisannya, Haimin menjanjikan akan membangun pabrik pupuk. Janji itu disampaikan atas keluhan sulitnya para petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. Itu menang pemilu 14 Februari 2024, tanggal 20 Oktober di Lantai, pagi hari sore langsung. Kita upayakan seluruh pabrik pupuk, kita panggil, kita paksa untuk memproduksi pupuk sebanyak-banyaknya. Jika pasangan Amin menang Pilpres, pemenuhan pupuk bagi petani menjadi salah satu prioritas yang akan diwujudkan. Tim TV One mengabarkan.